Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini Channel yang tak pernah bosan dan tak pernah berhenti untuk terus memberikan informasi terbaru Terupdate mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020 Pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada video kali ini juga Kita akan berdiskusi, sharing dan berbagi informasi yaitu mengenai Lida Indusiar 2020 Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas sisi menarik dan unik berbeda dengan video sebelumnya Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang Honor Host Liga Dangdut Indonesia 2020 Pada video sebelumnya kita sudah berdiskusi yaitu mengenai Honor daripada Dewan Juri Lida Indusiar 2020 Dan pada video kali ini kita akan membahas secara jelas dan tuntas yaitu mengenai Honor Host Liga Dangdut Indonesia 2020 Mulai dari Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Jirayut dan Rara Lida Di sini kita akan membahas lebih jelas berapa sih penghasilan ataupun Honor mereka permalamnya Untuk menjadi MC ataupun Host di Liga Dangdut Indonesia 2020 Sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya Baik langsung saja kita akan melihat berapa Honor dari mereka untuk menjadi MC di Liga Dangdut Indonesia 2020 Yang pertama ada Irfan Hakim Ya siapakah yang tak kenal dengan Host satu ini Pria yang sangat sayang pada anak dan istrinya dan juga seorang penyayang binatang Hal itu terbukti dengan video-video yang diunggah dalam channel Youtubenya The Hakim Irfan Hakim lahir di Bandung 15 Oktober 1975 Ia adalah anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan Haji Roshid dan Hajah Juwarya Sejak kecil Irfan sudah familiar dengan panggung dan keramaian bayi untuk menyanyi, menari dan baca puisi Irfan memulai debut karirnya di panggung hiburan dimulai dengan menjadi model di sebuah iklan Meski Irfan lulusan sarjana agama dari Win Bandung, ia tak pernah canggung terjun ke panggung hiburan Setelah lulus kuliah menjadi babak baru kehidupan Irfan, ia bukan menjadi pendakwah sesuai kuliahnya dulu Tapi tetap memilih berjuang di dunia hiburan Awalnya keinginan Irfan sempat ditolak tayah Namun akhirnya mendukung setelah Irfan membuktikan kegigihannya Irfan membuktikan dengan berjuang di Jakarta Tinggal dikontrakan kecil dan tak berjendela menjadi seksi awal perjuangannya Dari sinilah karir Irfan terbuka lebar Irfan yang memiliki latar belakang seni, lalu main sinetron dan merambah ke dunia presenter Namanya melembung tinggi di dunia presenter setelah membawakan acara di berbagai program televisi Seperti infotainment, kuis, tol, show, hingga audisi penyanyi di berbagai stasiun televisi Setelah sukses berkaryar di dunia hiburan Irfan Hakim resmi menikah dengan Della Sabrina Indah Putri Pada tanggal 7 Juli 2007 yang silam Yang dibersunting Irfan Hakim bukanlah wanita sembarangan Pasalnya Della Sabrina adalah putri semata wayang panglima kodam Wiravwana Majen Arif Budi Sampurno Sabrina merupakan lulusan D3 Teknik Informatika STT Telkom tahun 2004 Setelah menikah mereka dikarunian anak pertama pada tanggal 1 Mei 2008 Dengan nama Aisyah Maidina Hakim Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah Berapa honor Irfan Hakim untuk menjadi seorang host ataupun MC Dikabarkan kisaran honor MC ataupun host seorang Irfan Hakim Yaitu berkisar di angka 20 juta per episode Meski nominal tersebut bisa jadi berbeda-beda antara satu host dengan host lainnya Yang kedua ada Ramzi Ramzi dikenal sebagai aktor, pemain sinetron dan pembawa acara televisi Namanya mulai berkibar saat berperan dalam sinetron doa dan anugerah bersama artis Kenamaan Anjas Mara dan Krista Yanti Pemilik dengan nama lengkap Ramzi Kistep ini lahir di Jakarta 23 Mei 1976 Ia mengawali karir sinetronnya dengan berperan dalam tuyul dan buyul saat umurnya masih 21 tahun Karirnya di dunia hiburan tergorong stabil Apalagi setelah ia berperan sebagai badrun pada sinetron Cintaku di rumah susun Dalam sinetron tersebut lagi-lagi Ramzi dan Anjas Mara bertemu Ramzi memperoleh peran pentingnya dalam sinetron komedi Tarajana Suami dari Afi Basalamah ini juga memintangi sinetron titipan ilahi lewat perannya Ia didapuk sebagai predikat aktor pembantu terpuji dalam festival film Bandung FFB 2005 yang lalu Sebagai presenter Ramzi mengawali debut karirnya dalam program Rumpi Trans 7 bersama Debbie Sahertian dan Ruben Onsu Ayah satu anak ini tak pantang menyerah Pada tahun 2008 Ramzi mengawali debutnya di layar lebar dalam film Doa yang mengancam Selang setahun Ramzi bermain dalam film Garuda di dadaku Meski memang peran-peran yang disandangnya masih peran kecil Ramzi memperoleh peran pentingnya saat berakting untuk film Selendang Roker bersama Candel, Saikoji, Hendrik Chandra, Juppie Project dan Sarah James Film barusutan Awisurya di ini mengisahkan tentang Benerok yang lagi turun pamor Selain Selendang Roker, Ramzi juga turut berperan dalam film Garuda di dadaku 2 pada tahun 2011 yang lalu Udin Cari Alamat Palsu pada tahun 2012 dan London Love Story pada tahun 2016 Di sisi lain Ramzi terkolong aktif bermain sinetron dan membawakan acara televisi Beberapa sinetron yang pernah dibintanginya yaitu Kupinangkau dengan Bismillah, Cinta Salsabila, Ustadz Fotokopi dan Pasantren The Rock Rock Selain dari itu, beberapa acara TV yang pernah digawanginya yaitu The Tarang Show, The Academy, Mamma Mia dan Bintang Pantora Selalu muncul banjolan dan kekocakan darinya Atas kemampuannya itu, Ramzi masuk dalam jajaran nominasi pembawa acara musik, variety show, pencarian bakat, reality show, Panasonic Gobert Award 2007 yang lalu Dari debut karirnya tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Ramzi merupakan salah satu artis dengan bayaran termahal di Indonesia Hal itu terbukti dengan mobil yang digunakannya dan rumah mewah yang didudukinya Itu merupakan hasil kerja keras daripada selama dia bekerja di dunia hiburan Meski penghasilan ataupun honornya tidak pernah diucapkan ataupun disebutkan dalam wawancara tertentu Namun bisa dipastikan dari karirnya yang begitu milang dapat dipastikan bahwa Ramzi merupakan salah satu selebritis dengan penghasilan yang begitu luar biasa Yang ketiga ada Gilang Dirga Merintis karir sejak 2009, Gilang Dirga masih ingat bagaimana dirinya mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil yang ia peroleh dari akting Sebelum dikenal sebagai host di beberapa acara televisi, dirinya malang melintang di beberapa judul FTV Pertama kali terjun di depan kamera dirinya sering diminta bermain sebagai figuran Lantas berapa bayaran yang ia dapatkan Gilang pernah mengungkapkan bahwa sekitar Rp atau Rp 500.000 Ya kalau di TV selintas lewat terus udah gak muncul-muncul lagi Ujarnya seraya terkekeh mengingat masa lalu itu Namun masa-masa itu sudah terlewati Kini sedikit demi sedikit Gilang menikmati hasil setelah 7 tahun bergelut di dunia hiburan Gilang telah dapat membeli sebuah mobil bermerek Alphard dan rumah yang tengah dalam proses pembuatan di kawasan Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat Untuk menjadi host di Liga Dangdut Indonesia memang tidak ada informasi yang teraktual Mengenai berapa penghasilan ataupun honor dari Gilang Dirga untuk menjadi host di acara tersebut Namun dapat dipastikan bahwa dari hasil kerjanya menjadi seorang host Dia sudah mampu membeli mobil bermerek Alphard dan rumah yang begitu mewah yang sedang dalam proses di daerah Jawa Barat Ini saja yang bisa saya berikan informasinya kepada sahabat lidah dimanapun berada Jika ada kesalahan saya minta maaf Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!